Pemirsa Anda menasihkan sublet pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat, saya Kevin Egan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama atau AHOK menilai kritikan organisasi pecinta lingkungan terhadap reklamasi pantai Jakarta Utara ditunggangi kepentingan. AHOK menyebutkan organisasi pecinta lingkungan memakai standar ganda. AHOK membandingkan proyek reklamasi pantai Jakarta Utara dengan kasus pengerukan tanah dan reklamasi yang dilakukan oleh PT KCN di kawasan berikat Nusantara. Yang menyebutkan PT KCN telah melanggar ketentuan jarak antara pulau buatan dengan daratan serta melakukan pengurukan ilegal. AHOK menyayangkan kritikan yang selalu ditunjukkan kepada pengembang. Sebenarnya lingkungan nih, mau miskin, mau kaya, mau pemerintah, swasta, sesikan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa pelabuhan KCN, KBN, kamu nggak pernah ribut? 12 hektare, dia timpah. Padahal udah digarisin dari Kepres, kalau mau bikin pulau, reklamasi nggak boleh nyambung dengan daratan Jakarta. 300 meter jaraknya. Ini nyambung, bikin macet. Bukan macet aja, macet air ini. Gak ada yang ribut. Saya yang ribut setengah mati. Meski dua fraksi di DPRD DKI Jakarta sepakat menghentikan pembahasan rapat data taruang reklamasi, AHOK tidak akan melobi fraksi lainnya untuk melanjutkan pembahasan rapat data tersebut. Fraksi PDIP dan Gerindra DPRD DKI Jakarta, Senin lalu sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan rapat dan rencana taruang kawasan strategis Pantai Utara. Yang kini tengah dalam pembahasan antara DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bila pembahasan tersebut dihentikan, maka hanya tersisa rapat dan zonasi kawasan reklamasi yang masih dalam pembahasan antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta. Meski terancam dihentikan, AHOK tidak khawatir dan akan menunggu hingga masa DPRD DKI Jakarta kini berakhir di tahun 2019 dan akan melanjutkan pembahasan rapat data taruang reklamasi setelah keangkotaan baru DPRD DKI Jakarta terpilih. Dan jalan terus, reklamasi jalan terus kok. Jalan terus? Dampaknya? Nggak ada apa reklamasi, cuma dampaknya kalau kita belum tentukan ini, untuk kontribusi kan saya nggak mau keluarin IMB, nggak bisa IMB. Bikin pulau juga butuh 3 tahun, dengan yang rugi mungkin menang yang udah jadi pulau nya. Buat kami yang baru mau bangun pulau, kan bangun pulau bisa 2 tahun 3 tahun kok. Tunggu ganti DPRD 2019. Atau DPRD udah selagi pikir-pikir, sekarang ada penggantian, sudah KPK proses, mereka mungkin akan loloskan, terus kita maju kan. Hari ini, Bapak Perda semua dipanggil KPK. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta mendukung sikap fraksi PDI Perjuangan yang mendesak pemberhentian pembahasan rapat data taruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. Jarod Saiful Hidayat menegaskan, penundaan rapat tidak perlu dilakukan hingga usainya penyidikan dari KPK. Pasca terungkapnya skandal suap reklamasi pantai utara Jakarta, sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mendesak untuk menunda pembahasan rapat tata ruang kawasan strategi pantai utara Jakarta. Salah satunya adalah fraksi PDI Perjuangan yang menegaskan penundaan pembahasan rapat tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat mendukung sikap fraksi PDIP yang meminta dihentikannya pembahasan rapat data taruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. Menurutnya pembahasan antara legislatif dan eksekutif sebaiknya ditunda terlebih dahulu hingga selesainya pendidikan KPK atas skandal suap reklamasi pantai utara Jakarta. Sementara itu DPP PKS membenarkan bahwa telah mengeluarkan keputusan pemecatan terhadap kadernya yang juga merupakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamza. PKS mengaku siap untuk menghadapi gugatan Fahri Hamza terkait dengan keputusan pemecatannya. Menurut Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainuddin Paru, keputusan pemecatan Fahri Hamza sudah sesuai dengan prosedur dan Fahri dinilai melakukan 23 poin kesalahan sehingga Mahkamah PKS memutuskan untuk memperhentikan Fahri dari semua jenjang keanggotaan PKS. PKS juga membanta adanya kelompok internal partai yang ingin sengaja menghabisi kader Fahri. Zainuddin mengatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh Fahri tidak sesuai dengan karakteristik dari PKS. Contohnya, cara berkomunikasi Fahri di dalam internal ataupun publik yang dinilai kontroversial dan juga kontraduktif. Padahal PKS telah melakukan beberapa kali melasehati Fahri, namun tidak ada perubahan. Dan menanggapi gugatan hukum yang diajukan oleh Fahri Hamza, PKS siap untuk menghadapinya dan sudah menyiapkan jawaban terkait dengan pemecatan Fahri. Terkait gugatan hukum yang sudah disampaikan oleh Pak Fahri akan sampaikan gugatan keadilan cara prinsip kami sudah siap untuk menghadapi itu, termasuk jawabannya juga sudah ada. Tinggal nanti ketika ada pengadilan akan kita buka dan pengadilan yang akan membuktikan kebenaran dan sejauh mana bukti-bukti yang akan kita sampaikan di sana baik oleh pihak Pak Fahri maupun oleh kami dari pimpinan PKS dan itu menjadi kebenangan Majelis Hakim untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan. Pasal yang membahas soal kontribusi dalam rapir dari Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Pemprov DKI mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15% dari nilai jual objek pajak, sementara Balegda mengajukan jumlah kontribusi hanya sebesar 5%. Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta menjadi arena bagi terjadinya praktik suap dan korupsi yang melibatkan anggota DPRD DKI dan perusahaan pengembang. Pasal tambahan soal besaran kontribusi yang harus diberikan pihak pengembang kepada pihak Pemprov DKI menjadi celah bagi terjadinya pat gulipat antara pengusaha dan anggota DPRD sebagai legislator. Dalam draft awal pada pasal 116 ayat 11, Pemprov DKI mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15% dari nilai jual objek pajak dari total luas lahan yang bisa dijual pengembang. Pemprov DKI menyebut kontribusi sebesar 15% dari NGO pilihan reklamasi ini akan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman dan rumah-rumah susun bagi karyawan yang nantinya akan bekerja di pulau tersebut. Namun dalam draft yang diajukan DPRD DKI melalui Balegda, kontribusi tambahan sebesar 15% ini diubah hanya menjadi sebesar 5%. Perubahan besaran angka kontribusi inilah yang menjadi celah negosiasi dan korupsi antara anggota DPRD dan perusahaan pengembang sebagai pihak yang paling diuntungkan. Basuki Cahaya Purnama bahkan memberi catatan bernada keras dalam draft Raperda yang diajukan Balegda yang diketuai M. Tofik. Ahok juga menyebut rancangan draft usulan Balegda dengan menyebut kontribusi sebesar 5% bisa menjadi tindak pidana korupsi. Sementara itu ketua Balegda yang juga wakil ketua DPRDN Taufik membantah ia mengajukan jumlah kontribusi hanya sebesar 5%. Seiring dengan tertangkapnya politisi Gerindra M. Sanusi, diurut PT APR Arisman Hijaya dan Terinanda Prihantoro serta penyidikan yang terus berjalan, pembahasan Raperda tentang reklamasi semakin tidak jelas. Fraksi PDI Perjuangan dan Gerindra di DPRD DKI Jakarta sepakat untuk menghentikan pembahasan Raperda ini. Meskipun keputusan ini belum bulat, namun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut keberlangsungan proyek reklamasi Teluk Jakarta berada di tangan pemerintah daerah. Tim Liputan, Metro TV. Komite Nasional Keselamatan Transportasi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti tabrakan antara Batik Air dengan Transnusa, namun pihak Lain Air membantah penyebab tabrakan akibat kelalaian pilot. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terus mendalami penyebab tabrakan antara pesawat Batik Air dengan Transnusa di Bandara Halim Perdana Kusuma Senin malam. Sayap pesawat Transnusa bersenggolan dengan pesawat Batik Air yang hendak lepas landas menuju Makastar. Senggolan ini menyebabkan percikan api, namun pihak bandara bertindak cepat dengan melakukan pemadaman api sebelum penumpang dievakuasi. Menurut KNKT, Batik Air saat itu telah meminta izin pada menara ATC untuk menuju runway. Pada saat yang bersamaan, terdapat pesawat Transnusa yang berada di runway tengah ditarik menuju hanggar. Namun sebelum Transnusa mencapai hanggar dan masih berada di runway, Batik Air sudah siap untuk lepas landas. Akibatnya, senggolan pun tak terhindarkan. Namun Transnusa kan mau keluar di taksiway, silahnya taksiway golok yang ke arah hanggar Skatek. Nah, di sana sebelum sampai kurang lebih 60 atau 70 meter, tiba-tiba yang Batik karena dia bergerak dengan mesinnya sendiri, dia lebih cepat. Tapi kalau towing memang lebih lambat. Jadi si pesawat Transnusa ini belum sampai keluar, tapi Batik take off. Nah, si pesawat Transnusa masih di runway. Pihak Lion Air mengaku, menjelang terjadinya insiden, pesawat Batik Air sudah siap lepas landas karena sudah mendapat izin dari Air Traffic Control. Pihak Lion juga membantah penyebab tabrakan karena kelalaian pilot. Jadi kita tidak akan menduga-duga. Yang kami mau sampaikan adalah bahwa pilot kami melakukannya sesuai dengan prosedur. Yang kedua, dan penanganan penumpang sudah kami lakukan sesuai dengan prosedur juga. Sementara itu, usai kunjungannya ke Bandara Halim, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan, Bandara Halim selama ini hanya menggunakan kontrol visual tanpa radar dari Air Traffic Control. Sehingga ketika malam, lampu yang tidak menyala dari pesawat menjadi tidak terlihat. Air Traffic Control itu, kalau yang di Halim ini kan hanya 100% mengandalkan visual. Memang di dalam Undang-Undang Penerbangan untuk pengaturan yang ada di bandara itu hanya dengan visual. Tapi kalau kayak di Cengkareng itu, sudah ditambah lagi, dimodified lagi. Visual ditambah radar yang bisa mengetahui dengan jelas. Karena, oh ini pesawat ternyata sudah mulai bergerak. Padahal kemarin kejadiannya itu sore, sudah malam. Jadi ya mungkin secara visual menurut saya ya kurang begitu bisa agak bias. Karena kan sudah malam melihat lampunya, apakah ini sudah sampai di tikungan atau belum. Akibat insiden ini, sayap kiri serta ekor pesawat Transnusa patah. Sedangkan pesawat Batik Air rusak pada bagian ujung sayap sebelah kiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, KNKT akan terus menginvestigasi penyebab pasti tabrakan ini. Dengan peristiwa ini, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya bisa introspeksi agar kedepannya tidak terulang kejadian yang serupa. Tim Liputan, Metro TV Jadwal penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma sempat terganggu pasca tabrakan antara pesawat Batik Air dan Transnusa di Landasan Udara pada Senin malam. Bagaimana suasana terkini pasca insiden tabrakan pesawat di Landasan Pacu Halim Perdana Kusuma, kita segera bergabung dengan reporter Metro TV Nadia Atmaji yang saat ini berada di Bandara Halim. Nadia, jadwal penerbangan apa saja yang sempat terganggu dan apakah telah berangkat ke tujuan? Maria, menurut informasi yang kami dapatkan, sejak semalam sempat ditutup karena adanya kecelakaan yang terjadi di runway di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sejak pukul 8 hingga pukul 12 ini menyebabkan sejumlah penerbangan menjadi tertunda. Di antaranya selain dari penerbangan menuju Makassar yang merupakan Batik Air ID 770 yang mengalami kecelakaan, juga ada penerbangan lain yang menuju ke Medan, ke Jogja, dan juga Surabaya. Keempat penerbangan ini semalam diberikan opsi oleh maskapai masing-masing yakni dengan melakukan pengembalian uang tiket, dan yang kedua adalah dengan menjadwal ulang penerbangan mereka yang direncanakan pada pagi hari ini. Informasi terkini yang kami dapatkan dari salah satu penumpang, yang merupakan penumpang Batik Air ID 770 yang mengalami kecelakaan ini, ia mengatakan bahwa semalam sudah dibawa ke tempat akomodasi penginapan, sejak pukul 11 hingga pukul 2 pagi di daerah Cengkareng penginapannya, kemudian pagi ini akan melangsungkan penerbangan pada pukul 7 pagi dengan menggunakan penerbangan Batik Air. Dan kemudian ini saat ini seluruh penerbangan sudah kembali berjalan dengan normal. Maria. Nah dia lalu bagaimana dengan pagi ini? Apakah jadwal penerbangan telah kembali normal? Ya Maria betul sekali penerbangan dipastikan pagi ini telah berjalan dengan normal, mengingat seluruh evakuasi semalam telah dilakukan, kemudian juga terkait dengan pemindahan badan pesawat sudah dipindahkan ke hanggar, terkait dengan hal ini juga untuk dilakukan penyelidikan dan investigasi oleh KNKT untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari kecelakaan yang terjadi pada kemarin malam. Dan juga untuk runway semalam sudah bersih sehingga pada pukul 12 malam telah dibuka tadi pagi dan pada pagi hari ini telah dimulai penerbangan pertama yakni pada pukul 5 pagi dan sejak pukul 3 pagi kami memantau di sini sudah terlihat aktivitas yang normal, sudah terlihat para penumpang yang mulai masuk menuju ke dalam bagian terminal kedatangan dan mereka sudah terlihat melakukan penerbangan diantaranya ke Medan, Jogja, Makassar, dan tujuan-tujuan lainnya dan dipastikan mereka bisa masuk ke penerbangan. Berikut adalah pernyataan dari Korporat Sekretari Angkasa Pura II. Bagaimana dengan masyarakat yang besok melangsungkan penerbangan Pak? Schedule normal. Besok penumpang diharapkan bandara normal kembali beroperasi masyarakat pengguna jasa bandara yang terbang dari Halim tidak ada masalah untuk kegiatan penerbangannya. Bagaimana dengan penanganan yang dilakukan saat terjadi senggolan itu Pak oleh pihak bandara? Jadi tadi memang sedikit ada percikan api dan petugas memawanan kebakaran kita sudah bisa memawanan api dalam waktu 2 menit. Saya kira itu standar yang dibawah standar yang ditetapkan. Kemudian langkah pertama dilakukan evakuasi terhadap penumpang. Demikian Maria dari Bandara Halim, Perdana Kusuma kembali ke studio. Nadia Atmaji, terima kasih untuk informasi Anda. Pesah-pesah yang membahas soal kontribusi dalam raperdar rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Bapak DKI mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15% dari nilai jual objek pajak. Sementara Balegda mengajukan jumlah kontribusi hanya sebesar 5%. Peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta menjadi arena bagi terjadinya praktik suap dan korupsi yang melibatkan anggota DPRD DKI dan perusahaan pengembang. Pasal tambahan soal besaran kontribusi yang harus diberikan pihak pengembang kepada pihak Pemprov DKI menjadi celah bagi terjadinya pat gulipat antara pengusaha dan anggota DPRD sebagai legislator. Dalam draft awal pada pasal 116 ayat 11, Pemprov DKI mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15% dari nilai jual objek pajak dari total luas lahan yang bisa dijual pengembang. Pemprov DKI menyebut kontribusi sebesar 15% dari NGO pelahan reklamasi ini akan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman dan rumah-rumah susun bagi karyawan yang nantinya akan bekerja di pulau tersebut. Namun dalam draft yang diajukan DPRD DKI melalui Balegda, kontribusi tambahan sebesar 15% ini diubah hanya menjadi sebesar 5%. Perubahan besaran angka kontribusi inilah yang menjadi celah negosiasi dan korupsi antara anggota DPRD dan perusahaan pengembang sebagai pihak yang paling diuntungkan. Basuki Cahaya Purnama bahkan memberi catatan bernada keras dalam draft Raperda yang diajukan Balegda yang diketuai M. Tovik. Ahok juga menyebut rancangan draft usulan Balegda dengan menyebut kontribusi sebesar 5% bisa menjadi tindak pidana korupsi. Ini DPRD mau minta ubah 15%-nya, mau dihilangkan, mau dianggap hitung 5% yang kipres saja. Saya bilang gak bisa, ini itu saya tulis, masih ngotok, saya masih ada disposisi itu masih tulis apa tengah. Gila, saya terus gila. Kalau kayak begini, ini tindak pidana korupsi saya bilang, saya kaget anda, itu saya ancam mereka. Siapapun yang melawan disposisi saya, saya akan penjarakan kalian. Sementara itu, Ketua Balegda yang juga wakil Ketua DPRDM Taufik membantah ia mengajukan jumlah kontribusi hanya sebesar 5%. Ada kewajiban, ada kontribusi, ada level ketiga, tambahan kontribusi. Nah, tambahan kontribusi ini yang cerita soal 15% itu. Itu kan adanya di pergut, bukan di perda, mau 40% juga boleh aja. Kalau bukan perda yang menentuin. Jadi gak masalah sekiranya Pemprov naikin 15%? Ya sekarang kan udah di-stop, mau di-naikin bagaimana? Seiring dengan tertangkapnya politisi Gerindra M. Sanusi, dirut PT APR Arisman Wijaya dan Terinanda Prihantoro, serta penyidikan yang terus berjalan, pembahasan Raperda tentang reklamasi semakin tidak jelas. Fraksi PDI Perjuangan dan Gerindra di DPRD DKI Jakarta sepakat untuk menghentikan pembahasan Raperda ini. Meskipun keputusan ini belum bulat, namun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut keberlangsungan proyek reklamasi Teluk Jakarta berada di tangan pemerintah daerah. Tim Liputan, Metro TV Pemirsa mantan kadar Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamza melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadaian negeri Jakarta Selatan. Fahri menggugat Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ketua dan Anggota Majelis Tahkim, serta Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS. Melalui tim kuasa hukumnya, Fahri menggugat partainya sendiri yang dinilai menjatuhkan hukuman cukup berat pasca pemecatan dirinya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Untuk itu, Fahri menggugat Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Tahkim, Salimah Segaf al-Juri, dan anggotanya, serta Badan Penegak Disiplin Organisasi Partai Keadilan. Menurut kuasa hukum, pihaknya juga berencana melakukan gugatan sengketa partai-partai politik atau penyesaian partai yang berujung pemecatan. Dalam tutupannya, mereka meminta agar putusan DPP-PKS berkaitan penghentian Fahri Hamzah batal demi hukum karena Fahri merasa apa yang dituduhkan kepada dirinya tidak benar. Ini mengajukan perbuatan melakukan hukum yang dilakukan oleh tergugat-tergugat yang saya sebutkan tadi. Nah, bukan hanya ini rencana yang akan dilakukan, tapi juga kita mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah lain, termasuk melakukan gugatan sengketa partai politik. Jadi, ada gugatan perbuatan melakukan hukum, ada gugatan penyelesaian perselisihan kepartai politik, karena ada pemecatan, kemudian juga kita mempertimbangkan langkah-langkah hukum lalu yang dimungkinkan oleh peraturan hukumlah undangan itu bisa dilakukan. Pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS secara otomatis berdampak pada posisinya sebagai Wakil Ketua DPR. Meski demikian, pimpinan DPR mengaku belum bisa untuk membahas pergantian Fahri karena belum menerima surat pemberitahuan pemecatan. Dalam surat berlogo PKS tertanggal 11 Maret 2016, Fahri Hamzah dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera. Putusan ini dibuat berdasarkan rekomendasi Badan Penegak Disiplin atau BPDO dan telah diputus dalam rapat majelis tahkim PKS. Fahri Hamzah menyatakan, baru menerima surat pemecatan pada hari minggu malam. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pemecatan. Seberat apakah dosanya sehingga saya layak diambil seluruh jenjang keanggotaan saya. Saya alhamdulillah tidak pernah berbuat masalah bagi partai. Saya tidak pernah berbuat tidak senonoh. Saya tidak pernah mencuri dan korupsi. Saya tidak pernah berbuat melanggar hukum dan etika. Saya tidak pernah. Kalau kata-kata saya, saya sudah bilang bahwa itu persoalan gaya di antara kita. Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS berpengaruh pada posisi Fahri di kursi Wakil Ketua DPR karena tidak lagi memiliki legitimasi politik. Karena dia adalah karir partai dan mereka di DPR itu adalah wakil partai maka ketika ada keputusan ini, ya dia sudah kehilangan legitimasinya sebagai legitimasi politiknya untuk memimpin. Karena itu menurut kita sebaiknya Fahri Hamzah nonaktif dulu. Begitu karena itu punya konsekuensi pada keputusan-keputusan yang dibuat nanti. Hingga kini, surat pemberitahuan pemecatan Fahri Hamzah belum diterima pimpinan DPR sehingga belum dapat diproses di rapat pimpinan. Namun Ketua DPR Adekomarudin menegaskan jika nantinya ada pergantian pimpinan maka akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Saya belum bisa jadikan patah untuk memberikan komentar terhadap masalah itu. Yang jelas itu masalah masih pada renang internal kemudian pada renang internal itu mengemuka ke media dan belum ada kaitan secara resmi dengan penjauan program raya. Berdasarkan Undang-Undang MD3 pimpinan DPR saat ini ditetapkan secara paket dan bersifat tetap selama 5 tahun. Namun pimpinan DPR dapat diganti dari jabatan jika meninggal dunia mengundurkan giri dan diberhentikan. Tim Liputan, Metro TV